Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis dini hari membuat sejumlah jalan utama dan permukiman terendam banjir. Pekerja terpaksa naik rakit menuju kantor. Banyak pulau sepeda motor yang mogok karena nekat menerobos banjir. Hujan deras yang mengguyur ribu kota Jakarta sejak dini hari tadi membuat sejumlah ruas jalan utama terendam banjir. Salah satu jalan utama yang terendam banjir adalah jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta. Banjir membuat aktivitas pagi pekerja yang akan berangkat kerja pun kian hiruk pikuk. Demi bisa sampai ke kantor tepat waktu, sejumlah pekerja di kawasan Letjen Suprapto, Cempaka Putih terpaksa naik perahu rakitan. Mau ke kantor atau gimana? Mau ke kantor. Kantornya banjir ya jalannya? Kantornya banjir ya. Berapa senti mas? Sebabawah lutut sih. Ini pakai perahu karet, eh pakai perahu kayak gini, gimana mas tangkapan ya mas? Baru banjir lagi setelah sekian lama. Oh baru pertama kali lagi kayak gini ya? Iya. Sebelumnya emang sering banjir apa gimana tahun-tahun sebelumnya? Kayaknya udah agak lama nih banjir di sini. Banjir di kawasan Cempaka Putih ini juga menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Pengendaraan motor terpaksa menerjang genangan air setinggi 50 cm. Petugas kepolisian pun terpaksa mengalihkan para pengendara untuk melintas di jalur cepat hingga jalur bus Transjakarta guna menghindari tingginya genangan air. Akibat adanya genangan, arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung menuju Senen mengalami kemacetan panjang. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak semalam juga mengakibatkan Jalan Raya Pegang Saan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara tergenang air 40 hingga 50 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 nekat menerobos genangan air mengakibatkan mogok mesin dan terpaksa harus didorong. Warga yang akan berangkat kerja terpaksa harus kembali pulang karena kendaraannya mogok terendam air. Sementara itu banyaknya kendaraan yang tidak berani melintas mengakibatkan penumpukan kendaraan dan terjadi kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari juga mengakibatkan genangan di ruas Jalan Langganan Banjir. Di ruas Jalan Gaya Motor, Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta, ketinggian air bisa mencapai sekitar setengah meter. Penyedotan air oleh petugas pun dilakukan untuk mengurangi ketinggian air. Genangan air di lokasi tersebut terjadi akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Alhasil, saluran air yang berada di sekitarnya tidak dapat menampung debit air. Hujan deras juga membuat permukiman warga terendam banjir. Salah satunya di kawasan Rawa Indah, Pegang Saan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis Pagi. Ketinggian air yang mencapai 60 cm mengakibatkan 966 jiwa di RT-06 RW-03 terdampak banjir. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Kamis dini hari, serta meluapnya kali cakung lama yang berada dekat permukiman warga. Tim TV One mengabarkan.